Hai bro, jumpa lagi di channel J.A. Garonger Masih tentang seputar tege ya bro Kali ini saya akan mereview sebuah tege Yang actionnya medium hard Mungkin lebih mendekati ke medium bro Ini adalah Gia Diauni Titanium Nah, dia dari bawaannya Ada box Mika ya bro ya Langsung saja kita buka isinya bro Biar gak lama-lama Ini ada sarungnya Juga ada keterangan 570 disini Kita lihat isinya Penampakannya seperti ini bro Ke bagian tengah dan belakang Disini ada keterangan Hex sensitive carbon root ya Yang artinya ini adalah root Atau jalan Dengan tingkat sensitif Yang tinggi sekali bro Didominasi dengan warna silver Ungu dan biru ya bro ya Oke bro, sebelum kita lanjut Seperti biasa bro Kita ukur dulu Mulai dari panjang tertutup Gia Diauni Titanium 570 cm Panjang tertutupnya 117 cm Atau 1,17 cm ya bro ya Kita ukur diameter 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 Bonggol Dia Dioni Titanium 57 itu 17,5 ya bro ya 17,5 Kita ukur diameter Ujungnya Jadi ini Udah Dilengkapi dengan Rolling Tip ya bro Yang artinya Kevlar Atau tali kevlar Di ujung ini Udah bisa muter Udah bisa muter 360 derajat Kita ukur diameter Ujungnya ya bro ya Diameter ujung Gia Diauni 1 1 mili ya bro ya 1,08 ya Jadi Saya ukur itu Di ruas Paling ujung Bukan lagi Di resinnya ya bro ya Bukan lagi Di resin ya Oke bro Seperti biasa bro Sebelum kita lanjut Saya timbang dulu ya bro Yuk Kita timbang Gia Diauni Titanium Panjang 5,70 cm Lengkap dengan Tutup atas bawah 204 gram ya 204 gram Kita buka Tutup atas Dan tutup bawahnya Berapakah Beratnya Titanium Tanpa tutup atas Dan tanpa tutup bawah 153 gram Ini Ada Perbedaan Dengan parameter Yang ada di box ya Ntar yuk Kita bahas Oke bro Barusan sudah Saya timbang Sudah saya ukur juga Bahwa Jelas sekali Kita lihat dari speknya TG ini adalah TG-TG medium ya bro ya Tadi Saya timbang Di Apa namanya Tanpa tutup atas Dan tanpa tutup bawah Beratnya kurang lebih 150 graman ya Lebih sedikit Ini ada Perbedaan ya bro Antara yang tertulis Atau parameter Atau yang tertulis Di boxnya Ini disini Yang panjang 57 cm Bobotnya itu 140 gram ya Ini Di bawah sendiri ini 57 cm 100 140 gram Jadi ada perbedaan Kurang lebih 10 gram Bisa jadi seperti ini ya bro ya Bisa jadi Kalian kalau lihat disini Tadi saya kan buka Tutup atas Dan tutup bawahnya Bisa jadi Yang 10 gram itu Adalah Kalian lihat disini ada Drat ini Dan besi Bisa jadi ini ya Yang 10 gram itu Bisa jadi ini Jadi Spek yang ada Di dos ini Yang ada di boxnya ini Bisa Saya tarik kesimpulan Mungkin Ini adalah Berat Bersih Karbonnya saja Disini Tertulis 140 gram Tapi Setelah saya timbang Itu kurang lebih 150 gram Jadi ada 10 gram Yang Selisih ya bro Bisa jadi dari Sini Ditambah dengan Cet Ditambah lagi Mungkin Kevlar Beratnya kevlar Yang sepersekian saja Bisa jadi Jadi Ini Ada selisih juga ya bro ya Ya Diameter ujung Disini Tertera 1,1 Setelah kita ukur Tadi Ternyata 1 mili Itu tipis Banget bro Tipis Banget ya Untuk jumlah ruasnya Betul 6 Panjang Tertutup Disini Panjang Tertutupnya Disini Oh Diameter 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 Tadi Saya ukur Berapa ya Bonggolnya Diameter Bonggolnya Tadi Itu 1,17,5 17,5 Disini 24,2 Oh berarti ini Untuk Jihadioni Itu ukur disini Nah Ini untuk Jihadioni 4,24,2 Disini 24,5 Bisa betul 24,2 Pada saat Belum ada Chatnya Belum ada Chatnya Oke Sampai sini Sudah Saya bahas Tentang Perbedaan Parameter Yang ada Di box Dan Kenyataannya Boleh Boleh Ini dijadikan Pembenaran Boleh juga Tidak Mungkin saja Alat-alat saya Ada yang Kurang Apa ya Intinya Kurang cocok lah Bisa saja Oke bro Kita kembali Ke TG Kita lihat Isinya ya bro Dari bagian belakang Dulu TG ini Ringan banget Nah Isinya ya Dia berjumlah 6 ruas Untuk yang panjang 5,7 Dia berjumlah 6 ruas Seperti ini Penampakannya Ketebalan Blanknya Ini Kalau TG Medium Ini Saya rasa Tebalnya Udah Standar Banget Ya Kita lihat Penampakan Dari Depan Penampakan Dari Depan Di setiap Ujung ruasnya Dia ada Jet silver Seperti ini Bro Untuk Blanknya Untuk bahannya Sepintas Saya lihat Bagus ya bro Hitam Legam Jenis-jenis Seperti ini Favoritku Ya bro Bagus Sekali Kita Lihat Action Kita Lihat Action Ini TG Medium Bentar Saya Buat Perbandingan Dengan Gia Dioni Choice Yang sudah Sebelumnya Sudah Pernah Saya Review Sama-sama Ukuran 57 Kita Akan Buat Perbandingan Karena Disini Ada Perbedaan Harga Karena Disini Ada Perbedaan Harga Sebenarnya Choice Kalau Mau Dibandingin Itu Sebenarnya Dengan Glorious Tapi Aku Ada Glorious Nantikan Di Review Berikutnya Saya Disini Saya Akan Buat Perbandingan Dulu Antara Titanium Dan Choice Sama-sama 57 Di Next Video Saya Buat Perbandingan Tiga Jadi Choice Apa Namanya Titanium Dan Glorious Sebenarnya Ada Satu Lagi Dawa Sword Sayang Banget Berhubung Kemarin Barang Itu Datang Cuma Sedikit Langsung Disikat Semua Sama Pumesan Satupun Saya Gak Kebagian Ada Mungkin 5 4 Tapi Kalau Beda Ukuran Saya Tidak Akan Mereview Gak Gak Adil Rasanya Medium Hard Untuk Ringannya Ringan Titanium Ini Ringan Titanium Ringan Saya Ambil Choice 57 Dulu Bro Saya Ambil Choice 57 Choice 57 Ya Ini Choice 57 Diameternya Yang ini Diingat ya Bro Berapa Tadi Saya Ukur Diameter Choice Choice Lebih Besar Dikit Ya Choice 19,5 Yang panjang 57 Bro 19,5 Yang panjang 57 Kita Akan Lihat Action Ya Bro Kita Akan Lihat Action Kita Akan Lihat Action Yang 57 Antara Bobot Saat Dipakai Juga Saya Akan Jelaskan Saya Akan Kasih Apa Namanya Saya Akan Kasih Gambaran Disini Pada Saat Dipegang Saya Ukur Sama Jarak Pegangnya Wow Choice Lebih Kaku Tengah Rasanya Lebih Kalau Saya Pribadi Tapi Tidak Pastilah Ada Kesetimewaan Masing Masing Titanium Lebih Ringan Dikit Titanium Lebih Ringan Dikit Choice Lebih Kaku Sedikit Banget Choice Lebih Kaku Sedikit Banget Choice Ini Bakal Enak Di Ikan Ukuran 4-5 Jari Kalau Titanium Ini Mungkin 4 Jarian Enak Tapi Choice Di 5 Jari Enak Khusususnya Lingkis Barunang Lingkis Apa Aku Bikin Tes Angkat Beban Juga Tapi Udah Kemarin Udah Si Choice Ini Gak Ada Salahnya Mungkin Saya Buat Tes Angkat Beban Antara Choice Dan Titanium Yuk Bro Kita Langsung Saja Ke Alaman Eh Jangan Jangan Aku Buat Tes Angkat Bebannya Next Video Jadi 3 TG Jadioni Choice Jadioni Glorious Dan Jadioni Titanium Di Satu Review Tes Tiga Angkat Beban Kalau Saat Ini Saya Khusus Titanium Dulu Next Mungkin Tiga Hari Atau Dua Hari Lagi Saya Akan Buat Tiga TG Itu Dalam Satu Review Dalam Satu Video Konten Oke Bro Yuk Langsung Kita Tes Angkat Beban Jadioni Titanium 570 cm Tes Angkat Beban 500 Gram Kurang Lebih Setengah Gilo Simak Lentukannya Coba Main Kasar Ya Bro Bagus Powernya Bro Powernya Bagus Ya Sekali Lagi Bro Oke Bro Barusan Sudah Saya Tes Angkat Beban Kalian Sudah Simak Lengkungannya Lengkungannya Ciamik Bagus Banget Di Next Video Saya Akan Bandingkan Tiga TG Trinci Tiga TG Dengan Action Medium Choice Titanium Dan Glorious Saya Akan Coba Harusnya Tambah Dengan Dawas Sword Ini Cocok Dawas Sword Berangkat Semua Jadi Kemarin Pada Kesusu Mau Apa Namanya Mau Coba Semua Dawas Sword Udah Jalan TG Dawas Sword Adalah TG Yang Saya rasa Cocok Untuk Main Trinci Dengan Action Medium Trinci Nila Tombro Bagus Banget Dawas Sport Itu ya Dengan Harga Yang Menurut Saya Terjangkau Kalau Dibanding Dengan Choice Titanium Dan Apa Namanya Glorious Jauh Di bawahnya Bisa Mungkin Hanya 50 Sampai 60 Persen Saja Harganya Untuk Titanium Ini Main Di harga Satu Jutaan Ya bro Satu Jutaan Di Angka Satu Jutaan Kalau Dawas Cuma 600 Ribuan Oke Bro Barangkali Ada Pertanyaan Pertanyaan Seputar TG Apa Aja Sebenarnya Khususnya Kalau Di Video Ini Titanium Silahkan Hubungi Saya Di Jalur Irak Atau Ingin Mendapatkan TG Jadia Uni Titanium Saya Ready Hanya Sebiji Udah Laku Juga Sisanya Yang Panjang 570 cm Sampai 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 Dulu Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Bro 1 1 TIR 1 1 2 2 3 2 4